bilangan berpangkat negatif bisa dilihat tabel berikut tabel nomor 1 disini ada 10 pangkat 4 10 pangkat 3 Hai berikutnya 10 pangkat 2 lalu 10 pangkat 1 10 pangkat 0 10 pangkat negatif 1 10 pangkat negatif 2 10 pangkat negatif 3 10 pangkat negatif 4 polanya ketika bergerak ke kanan dia adalah dibagi 10 10.000 dibagi 10.000 dibagi 10 100 dibagi 10 10 10 dibagi 10 1 1 dibagi 10 1 per 10 per 10 di bagi 10 1 per 100 1 per 100 dibagi 10 10 1 per 1000 1 per 1000 dibagi 10 1 per 10 ribu nah lihat yang bapak lingkar 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 10 10 10 pangkat negatif 2 10 pangkat negatif 2 10 pangkat negatif 2 seminggu dengan 1 per 100 1 per 100 atau sama dengan 1 per 10 10 pangkat 2 10 pangkat negatif 3 10 pangkat negatif 3 10 pangkat negatif 3 Atau 1 per 10 pangkat tiga. 10 pangkat negatif empat. Sama dengan 1 per 10 ribu. Sama dengan 1 per 10 pangkat empat. Silahkan. Tabel kedua. 2 pangkat empat. 2 pangkat tiga. 2 pangkat dua. Di sini 2 pangkat satu. 2 pangkat nol. 2 pangkat negatif satu. 2 pangkat negatif dua. 2 pangkat negatif tiga. 2 pangkat negatif empat. Bergerak ke kanan. Dibagi dua. Dibagi dua. 16 bagi dua lapan. Bagi dua empat. Empat bagi dua. Dua. Dua bagi dua. Satu. Satu bagi dua. Satu per dua. Setengah bagi dua. Satu per empat. Serempat bagi dua. Satu per lapan. Satu per lapan bagi dua. Satu per enam belas. Serempat bagi dua. Coba lihat. Kita mulai dari sini. Dua pangkat nol sama dengan. Satu. Kita pakai sifat ya. Sebelumnya. Dua pangkat min satu. Sama dengan. Satu per dua. Atau satu per. Dua pangkat. Satu. Dua pangkat min dua. Sama dengan. Satu per. Empat. Sama dengan. Satu per. Empat itu adalah dua pangkat. Dua. Dua pangkat min tiga. Sama dengan. Satu per. Lapan. Atau satu per. Dua pangkat. Dua pangkat negatif empat. Satu per. Sama dengan. Atau satu per. Dua pangkat empat. Jadi secara umum. Pangkat negatif. Bisa diubah ke. Pangkat positif. Tapi. Bilangannya. Jadi pindah. Jadi. Penyebutnya. Beratas ke bawah. A pangkat min n. Sama dengan. Satu per. A pangkat n. Atau sebaliknya. A pangkat n. Sama dengan. Satu per. A pangkat min n. Jadi. Pangkatnya. Berlawanan. Ketika dia berubah. Dari pembilang ke penyebut. Atau penyebut ke pembilang. Berubah jadi negatif ke positif. Atau positif ke negatif. Silahkan. Contoh pertama. Tentukan hasil pemangkatan. Bilangan-bilangan berikut. Pakai sifat yang tadi ya. Tiga pangkat negatif empat. Diubah jadi pangkat positif. Yaitu. Satu per. Tiga pangkat empat. Satu per. Tiga kali tiga. Kali tiga. Kali tiga. Sama dengan. Satu per. Lapan puluh satu. Dua lima kali sepuluh pangkat. Min empat. Sifat artinya. Dua puluh lima. Kali. Sepuluh pangkat empat. Diubah. Sifat angkat negatif empat. Diubah jadi. Satu per. Sepuluh. Angkat empat. Dua puluh lima. Dikali. Satu per. Sepuluh ribu. Sifat kecil. Dua lima dengan. Seratus. Sama-sama bisa dibagi dua lima. Dua puluh lima dibagi dua puluh lima. Satu. Bagi dua puluh lima. Empat. Jadi hasilnya adalah. Satu per. Empat ratus. Lapan dibagi sepuluh pangkat. Min tiga. Begitu sama juga. Delapan. Dikali. Sepuluh pangkat min tiga. Pindah ke atas. Jadi sepuluh pangkat. Tiga. Lapan. Sepuluh pangkat tiga. Angkat satu. Nolnya tiga. Sama dengan. Lapan. Ribu. Sepuluh pangkat tiganya. Pindah ke atas. Jadi pangkatnya jadi positif. Silahkan. Menyatakan bilangan berikut dengan bilangan berpangkat sederhana. Satu per. Dua ratus enam belas. Satu per. Dua ratus enam belas itu berapa? Dua pangkat berapa sih? Caranya tinggal disaktorkan. Dua ratus enam belas. Bagi dua. Satu dua belapan. Bagi dua. Enam puluh empat. Bagi dua. Tiga puluh dua. Bagi dua. Enam belas. Bagi dua. Delapan. Bagi dua. Empat. Bagi dua. Dua. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Delapan. Dua ratus enam belas. Adalah dua pangkat. Dua ratus enam belas. Dua ratus enam belas. Jadi, satu per dua pangkat. Dua ratus enam belas. Satu per dua puluh lima itu adalah lima pangkat dua. Y pangkat enam. Ini bisa pindah ke atas tapi pangkatnya jadi negatif. Jadi, lima pangkat negatif dua dikali Y pangkat negatif enam. Silahkan. Silahkan. Yang C. AB per AB A tambah B pangkat negatif dua. Sama dengan AB kali A tambah B pangkat negatif dua bisa jadi pindah ke atas. Jadi, A tambah B pangkat dua. Sama dengan AB A tambah B pangkat dua. 6 M pangkat lima N pangkat dua. Ini bukan negatif, ini adalah ceret. 2 M N pangkat tiga. Ini duanya pangkat tiga. M nya pangkat tiga. N nya pangkat tiga juga. 2 pangkat tiga. 2 pangkat tiga. 8, 6, M pangkat lima N pangkat dua per 8, M pangkat tiga N pangkat tiga. 6 sama 8 disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi dua. 6 bagi dua, 3. 8 bagi dua, 4. Jadi, 3 per 4. Ini bilangan dasarnya ada yang sama nih. M pangkat lima dengan M pangkat tiga. Tinggal dikurang saja. M pangkat. 5 kurang tiga. N pangkat. 2 kurang tiga. Sama dengan 3 per 4. 5 kurang tiga, 2. 2 kurang tiga negatif. Nah, jadi hasilnya adalah 3 per 4. M pangkat dua. N pangkat negatif satu. Silahkan. Tepukaram.